Yes, dan Ancelot pun hadir kembali di Rekka Esports. Wow, masih sama ya sebenarnya. Mereka mempunyai gacoan hero masing-masing. Ada Rekka dan juga Gantlix. Siapa yang menang? Pasti yang ngacurin, bes. Deng, deng. Luar biasa kita berikan tepuk tangan untuk Clara. Oh, salah ya. Kita berikan tepuk tangan dari rumah masing-masing untuk Rekka dan Gantlix Arrowolf yang akan bertarung di match kedua, minggu ketiga hari ini. Blok, 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 blok. Jadi apaan? Blok, blok, blok. Di arah Midlane, Cubans. Masih santu-santu aja. Semuanya fokus ke area buff milik masing-masing. Kecuali Gantlix Arrowolf, cuma ada Bad Boy yang fokus mengarah ke arah Rekka Sedangkan Rekka. Mereka nganggurin landing-nya fokus ke arah buff lalu bergerak ke arah Lito Wonder. Dan nyatanya gagal. Didapatkan apa didapetin? Lito-nya kemana? Tidak. Oh, iya gagal. Diaman sama tim Gantlix Arrowolf. Dan di arah teman lain juga Lito Wonder mencoba untuk nyamankan oleh tim mereka e-sport. Dan berhasil, BMAX kali ini ada yang ngintilin. Tapi Naivi tertinggal di arah belakang. Flicker away masih bisa selamat tentunya. Di sini kembali lagi dengan strategi yang sama. Bad Boy di cover oleh dua hero support. Dimana Trixie dan Groot berusaha untuk meng-cover Bad Boy. Supaya bisa kenyang, bisa melakukan farming dengan cepat. Dan bisa melakukan rotasi dengan sangat aman. Groot disini juga terus melemparkan auto alarm bom kemana-mana. Sehingga membuka vision dari Tim Gantlix Arrowolf. Yes, terus-terusan mau dikasih kejutan. Ranjaunya udah di pop-up terus-terusan. Tapi Gantlix Arrowolf sudah bergerak ke arah bottom lane. Riz yang masih baru level 3. Memang menjadi samsak yang cukup kuat di arah bottom lane. Tapi terupanya respon dari mereka pun begitu cepat. Dan di arah tangan. Navy masih bertahan. Tapi Grootnya harus tumpang terlebih dahulu. Dan bakal terlanjut di sini. Revitalizer sudah dikeluarkan. Coba memilih usul kembali. Tringsi begitu sekarang. Baymax-nya terus-terus sepenuh. Sekarang depan. Tringsinya pun tumpang. Flick and Away kabur. Gak mau menjadi korban. Moon-nya tersinggal seorang diri. Dan masih menjadi Molina. Kabur-kaburan. Tapi alarm bom mendapatkan kill. Atas Moon. Luar biasa banget speedy lightweight yang digunakan oleh Baymax. Di level 4 ini. Ternyata walaupun di early sudah lumayan sakit. Dan menumbangkan banyak sekali hero dari tim Genfix Arrow Wolf. Di sini merupakan situasi yang sangat berbahaya. Karena Baymax di early game. Belum mencapai memik. Dan sudah mendapatkan 12 kill. Iya enak banget sih Markman. Awal-awal dapet point kill. Dapet buff-nya juga dapet. Minion-nya dapet terus. Udah emang kan enak. Tapi Batwing juga sama enaknya sih. Dia yang dapet satu point kill dan juga satu asin. Cukup baik jembalan di sini. Dan sonatanya dikeluarkan akan kembali. Mungkin Dawn Navy menjadi korbannya. Dan kali ini Red Buff-in tadi aku bilang. Enak banget Baymax punya Buff-in segala macem. Dicuri begitu aja oleh Pada Boy. Bersama dengan Tricksip. Bersama dengan Groot pula. Menjarah lutan milik Rekai Esports. Dan apakah mereka akan berhasil menumbangkan air seat yang ada di bottom lane. Trio Quek-quek ini yang dari tadi. Kompak banget ya. Jumpa lagi. Gunceng-gunceng kali ini Riz. Lagunya Trio Quek-quek mu. Iya Riz-nya bakal tumbangkan seharusnya. Karena udah ada 4 hero yang mana-mana. Oh. Menyelamatkan diri. Tapi sayangnya pun gagal Rhapsody terakhir. Dan sonata semuanya dikeluarkan. Untuk mengamankan Riz. Tapi mereka gak mau mulai kemasalahan yang sama. Dan mencoba untuk mendefense Navy. Seharusnya gak akan bisa untuk mendefense. Dan lagi dan lagi. Dead Sonatanya sakit banget. Eh Rhapsody-nya. Dan rupanya Groot mendapatkan point kill-nya. Tapi sebenernya tadi merupakan defense yang sia-sia ya. Dari seorangnya ya. Karena dia tahu bahwa sebenernya tidak akan kuat. Untuk menahan damage dari keempat hero. Yang menyerang di arah bottom line tanya. Soalnya dia sendiri ya. Dan siasnya bagus banget sebenernya ya. Tapi sayangnya. Jadi Gap-Fixar Rose tuh berempat coy. Kroyokan. Iya dan dia sudah ngeluarin Tyron Strait. Tyron Strip-et semua dikeluarkan. Semua dikeluarkan. Sebenernya gak perlu. Mending merelakkan. Kan ingatkan kuat saya waktu itu kan. Apa? Jangan mempertahankan sesuatu yang gak bisa dipertahankan. Tapi. Kan gak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Jadi tidak ada salahnya untuk berjuang. Amanda Goh. Amanda Goh di arah bottom line. Masih berlanjut. Rupanya masih mereka bertahan di arah bottom line. Riz-nya berbahaya sekali. Tapi Riz masih cukup kuat. Tangguh dan perkasa. Kembali lagi ke Tyron Strait yang kedua. Masih bisa menyelamatkan dirinya. Tapi miracle. Di arah top line. Menghabisi Gatot Kaca. Wah miracle. Dia adalah pejuang Indonesia Gatot Kaca. Wayang kita jangan disiksa. Tapi di arah bottom line ternyata. Amanda Goh akhirnya Riz yang masih bisa bertahan. Cukup lama. Harus dikudak-kudak. Sama Gendrix Arrow Wolf. Dan tumbang pula. Tapi disini di sisi mid lane. Rekka Isma sudah mendapatkan outer turret. Yang dimiliki oleh Gendrix Arrow Wolf. Dimana disini bisa sangat merugikan. Karena Gendrix Arrow Wolf sudah kehilangan vision terpenting. Yaitu vision yang ada di sisi mid lane. Clara. Yes. Ya Rami ternyata hilang. Di arah top linenya hilang. Objektif. Gendrix Arrow Wolf baru mendapatkan satu. Tapi mereka sudah mendapatkan dua. Walaupun gerakan dari Gendrix Arrow terlihat begitu agresif. Mereka mengharasnya tidak ada ampun. Tapi dari skin network. Terupanya masih sama saja. Belum ada yang bisa mengungguli. Banyak sekali damage yang sudah dikeluarkan. Cukup sengadensis. Mencoba untuk kabur. Begitu mula dengan Baymax. Mencoba untuk mempertahankan. Blue buff di arah. Mereka Isma. Belum ada korban jiwa. Tapi Gendrix Arrow sepertinya sudah mulai bergerak. Setelah gagal untuk mendapatkan turun di arah mid lane. Mereka bertahan. Coba ke arah turtle kah? Tapi rupanya tidak diri. Setu itu saja. Karena mereka tahu. Kalau misalnya mereka akan terus haras ke arah turtle. Jadi ada land slot. Yang bisa masuk kapan aja. Dengan skill-skill yang super licin. Sedangkan hero-hero yang kontrol mereka. Yang bisa nangat damage seorang land slot. Itu lagi pada recall gitu. Jadi mereka terpaksa harus mundur. Gak mau terus buru-buru. Dan gak mau. Turtle-nya nanti akan kecuri oleh Rekka. Sedangkan di sini Rekanya udah langsung inisiasi aja ke arah turtle. Dengan sangat bebas. Dan apakah akan langsung didapatkan di sisi top. Beneran. Baymax. Menjadi. Sudah menjadi. K-N-Bless. Battle-nya udah jadi. Jadi menjadi Endless Battle. Aneh banget kalimatku. Oke. Dan berlanjut di sini di arah turtle. Berhasil diamankan oleh Rekka Isma. Dicolong begitu aja ke Netflix Arrow. Time unit sudah dikeluarkan. Mencoba untuk menyelamatkan teman-teman. Ravitalize juga sudah dikeluarkan. Empat hero masih bertahan. Badaboy menjadi Molina. Berubah jadi kucing tiba-tiba. Tapi di arah depan langsung saja. Tone roll dikeluarkan. Phantom Execution juga sudah dikeluarkan. Terus hanya digagalkan. Miracle mencoba untuk bertahan pula. Tapi sayangnya pun masih bisa. Game Blix Arrow move di sini. Sudah kehilangan Groot dan juga Joe. Eh. Luh. Eh. Luh. Luh. Eh. Gila itu Baymax sih. Ngasih damage-nya. Keras banget. Akhirnya Frixie pun menyusul kematian dari teman-temannya. Rekka Isma. Tapi tadi kalau kita perhatikan sebenarnya. Dive-in dari Joe. Itu terlalu jauh ya. Kita lihat di sini. Nah. Ketika tim-tim dari Genfi Nafal berusaha mundur. Lalu di sini Joe claim dia dive-in terlalu jauh. Sehingga tim-tim mereka yang ada di belakang. Koror-korornya sudah tidak bisa meraih dia gitu. Sehingga dia mererakan nyawanya sia-sia gitu. Ya. Saya minum juga ya. Berkali-kali nih ya. Kalau ngeperhatiin dari game satu, game kedua. Joe itu tahu ngakuin di inisiasi. Tapi enggak ada lanjutannya. Apakah mereka lagi ngambek-ngamkan jadi enggak berkomunikasi? Kamu kok berspekulasi begitu sih? Iya juga. Itu kan akan menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Benar juga. Kan aku hanya berandai-andai. Saya kan netizen yang cuma bisa komentarin mereka. Gimana sih? Bukan, kamu bukan netizen. Aku apa? Kamu caster. Tuh. Caster juga netizen. Kamu casternya di sini. Ini adalah netizen online. Oke, sekarang kita lihat di sisi Miss Lynn. Apakah akan terjadi hero yang akan terpik off oleh Rekai Sport? Tapi sebenarnya kayak lihat deh networknya dari Kari sama Bada Boy. Beda kayak seribu gitu. Bada Boy udah punya Brack of Despair, damage-nya juga makin besar. Tapi di sisi lain ini udah ada damage girl yang sepertannya dari Rekai Sport. Begitu pula dengan Lancelot, udah 6 ribu net worth dikantongi. Berbeda halnya dengan Parsia-nya yang ketinggalan jauh di alam iklan. Tapi dia gak bisa ngedapetin duit banyak. Kayaknya dia harus ganti pekerjaan deh. Maksudnya ganti lain. Dia dapat jadi support kayak. Soalnya aku lebih suka Parsia support sih sebenarnya ya. Soalnya sebenarnya Parsia gak butuh farming banyak. Dia udah bisa ngedapetin item. Dia cuma harusnya bisa farming hero aja jalan-jalan daripada dia menjadi core. Tapi itu mungkin aku aja ya. Aku aja ya yang ngomong. Jangan diambil pusing. Tapi gak sih, tapi bener sih Parsia. Sayang banget dia gak bisa mobile kemanapun. Lalu dia gak bisa ngedapetin apa-apa pula. Sekarang net worthnya sama aja kayak support dan tank-nya. Terlalu menengandalkan Bad Boy tentu gak akan bisa seorang diri. Dan Bamax langsung terhundus. Begitulah yang jadi damage kagetan daripada Boy. Karena belakang kali Nevy mencobotu cover fighter and strike-nya. Berhasil dihindari dengan punching ball. Kabur-kaburan aja. Tapi Miracle hadir di situ. Kejutan. Tuan-tuan dikeluarkan. Pembangun demikian. Mengbunuh Strixie. Strixie-nya pun tumbang. Miracle disini udah terlalu sakit ya. Ternyata dari tadi dia diem-diem aja di arah talk line tuh. Mereka udah cukup kenyang. Sehingga pada saat war kali ini. Strixie bisa... Miracle bisa masuk dengan bebas. Bisa langsung dive in. Dan langsung menghasilkan kill-kill yang berarti gitu. Iya. Berarti. Berarti sekali. Iya. Bermakna. Bermakna. Antara kita. Dan kamu. Saat. Kamu yang lagi nonton. Oke sekarang Lord sudah 45 detik lagi tiba di line of dawn. Apakah tim mereka nantinya akan mendapatkan Lord dan game ini akan selesai di menit yang kesetian-setian ini? Iya. Ini kejutan lagi sih. Rekaisworth ketika mereka udah melakukan pergerakan. Swingnya jauh banget. Berbeda hal nih dengan game ini yang mereka ngelakuin gerakan. Tapi netbooknya masih sama aja. Objeknya pun gak berhasil terkendapatkan dengan mudah. Karena Rekaisworth kali ini udah mulai menginpa si jungle milik game-reflik share of love. Hutannya udah mulai digerogot nih. Mulai diganggu-ganggu di korak-korandakan pula. Itadakimas. Makan dong. Bukan itadakimas kali, Nek. Ini sebenarnya game-reflik sudah serkandangi banget ya. Karena udah di sisi tariannya mereka udah rontok. Mereka udah kehilangan banyak vision. Mereka udah susah buat bergerak. Mereka juga udah gak bisa farming. Dan Lord udah muncul. Saat ini langsung aja tim mereka tanpa ragu-ragu mengarah ke alang Lord. Launch attack. Tembak dari Dirtuk Terdor. Semuanya langsung mengarah ke arah Lord. Bisa disolo aja sama si Bimax. Semuanya menahan. Supaya Gantus Arrow Love gak bisa maju. Dikandangin aja. Gak bisa ngintip Lord pun juga. Mereka juga. Iya. Bener sekali. Mulai diharas juga reka e-sport. Dipukul mundur. Gantus Arrow yang melakukan sesuatu. Tapi ternyata terlambat. Karena Lord sudah berhasil dapatkan dengan sangat cepat. Demits dari Bimax udah gak dapatin level 15. Mereka juga udah gak dapatin 15. Berbeda halnya dengan Gantus Arrow Love. Yang paling tinggi itu levelnya 13 dari Butter Boy. Lainnya Max 10, 10, 10, 10. Setiak kawan tapi Ugru. Tag jurnya yang sudah dikeluarkan. Veteran yang juga dikeluarkan Navy. Mencabut pertamaan dengan punching ball-nya. Kabur-kaburan aja. Dan berhasil dihindari. Tapi Triksy mendapatkan point kill atas Miracle. What? What? Wow, wow, wow. Kenapanya ada yang terlalu. Gak buru-buru disini ya. Sementara Lordnya mengarah di arah bottom lane. Mungkin seharusnya tadi kalau misalnya sedikit lebih sabar. Mereka bisa langsung melakukan serangan peroyoan. Langsung melakukan gangbang. Tapi ternyata disini mereka harus terpik off. Sehingga mereka harus lebih berhati-hati. Apakah di saat Lord tiba. Di inner bottom turret dari Gantus Arrow World. Match ini bisa diakhiri tanpa adanya Miracle. Iya, sedira bottom lane Lordnya. Udah langsung mengundus Navy. Udah penting membukanya dengan inisiasi. Tapi sayang, ya mau situ lukabur-kabur aja. Veteran yang begitu sakit. Lordnya sudah hilang. Dan ini dia. Dari tim mereka ismort mencoba untuk kabur. Mengindari peperangan yang ada. Mereka udah begitu sekarang. Tapi rupanya begitu terlambat. Race dalam bahaya. Setelah kehilangan Navy. Race-nya pun demikian. Tapi sayangnya. Baymax begitu berani. Sendirian ke arah depan. Dan malah dia menyetorkan nyawanya. Hanya untuk mendapatkan triksi. Balas dendam yang terjadi. Jadi ini ya ceritanya gini. Gimana? Navy mau juga depan. Terus Navy-nya tumbang. Ditumbangin sama triksi. Terus Baymax-nya balas dendam. Ke arah triksi. Terus si Bad Boy balas dendam buat triksi ke Baymax. Jadi ini saling balas dendam. Terus siapa yang berkhianat diantar mereka? Tidak ada. Mereka itu sayang satu sama lain. Jadi Bad Boy itu membalaskan dendam atas triksi. Triks-nya kan ditumbangin sama Baymax gitu. Betul. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatiin ya. Ini sih salah satu barrier hero yang dimiliki oleh Gentryl Airewolf. Sebenernya cuma Gatot. Tapi pada saat Gatot-nya di-burst oleh Kari. Dia harus mundur. Udah gak ada lagi hero yang bisa nebeng di depan gitu. Iya. Tuh sekali. Dan bisa betuk-betuk. Terus. Jounian. Hilang. Saat menjadi kucing. Jadi rakun. Molina Spuds itu emang resesi. Dan emang setup dari Gen Flix Arrow itu susah banget. Nungguin timings buat Avatar of Guardian kan lama ya. Terus Unbreakable-nya juga pasti bisa dihindari oleh mereka ini. Seperti lagi flicker dari Baymax pun. Membuat dia semakin sulit untuk dipegang. Tapi Ness, ini siang-siang sangat baik. Belum mengenai siapapun. Terada turret pula. Tapi Baymax masih bisa mengamankan, mesecure soin skill. Baymax maju karna depan. Baymax milik Gen Flix Arrow. Seperti udah milik Baymax. Luar biasa banget tadi. Walaupun inisiasi yang dilakukan oleh Ney gagal. Dan bisa ditumbangkan dengan cepat oleh Q-BIMS. Tapi masih belum bisa membawakan menangan yang berarti. Posisinya mereka sekarang saat ini mundur lagi. Mereka menunggu hero-hero kekontrol untuk bangkit lagi. Untuk mampu ngantar mereka lagi ke lane of the road. Oh oh. Gen Flix Arrow. Mencoba untuk bertahan masuk ke dalam base-nya. Dimana caranya ketika tersisa satu turret aja di arah top lane. Tersisa inhibitornya udah digerogoti oleh Rekai Sports. Dan Gen Flix Arrow Wolf. Mereka mau keluar base pun kayak hati-hati banget. Berempat gandengan tangan. Sedangkan Rekai Sports kayak udah nyaman aja. Tinggal nungguin Lord hadir di lane of dawn. Udah tinggal 20 detik lagi Lord akan muncul. Apakah tim mereka juga bisa mendapatkan Lord kali ini? Untuk yang ke berapa kali? Mungkin dua kali ini. Atau ke dua kali ini ya? Kesekian kali ini. Kedua kedua. Kalau kalinya Lorde Max. Kan hadir Paymax sendirian juga seharusnya kuat sih. Dia udah enak banget. Siap siap. Lorde resurrecting soon. Oke. Yang Flix Arrow Wolf. Mereka ingin mengkomend baik-baiknya tadi. Masalahnya adalah. Sekarang minion-nya aja udah mengarah ke arah base bagian Flix Arrow Wolf. Mereka harus bisa men-event dengan baik. Dan. Kali ini Rekai Sports udah membagi tugasnya. Ada yang ke zoning out. Ada yang fokus ke arah Lorde mula. Tiga hero kali ini yang mencoba untuk mendapatkan Lorde dengan cepat. Menit 4 belas itu agak sedikit awam. Tapi itu pun hanya beberapa detik aja untuk Rekai Sports mengamankan Lorde-nya. Dan dari cepat banget ya. Apalagi dengan damage yang dimiliki oleh Miracle dan BMAX yang sekarang udah gak terbentung lagi. Goldthul udah selisih hampir 12 ribu. Apakah game Flix Arrow Wolf kali ini bisa menahan serangan Lorde kedua yang diberikan oleh Rekai Sports? Atau Rekai Sports bisa mengakhiri game ini? Iya. Serangan Lorde yang terakhir. Kalau dilihat dari keadaannya sih ya. Rekai Sports bisa ngamanin game yang kedua. Karena kali ini perbedaan network itu udah sampai ke 11 ribu. Yang mana menandakan hero-hero dari Rekai Sports mereka udah lebih banyak dari segi item. Lihat tuh hampir full semuanya. Dan disini gold dari Kari dan Ranger pun udah lumayan tepau 2 ribu gold. Iya. Itu udah 5 item. Apalagi udah punya Immortality juga. Tumpang gak apa-apa sampai top-top lagi. Battletinger udah di Miracle udah mulain sakit. Betulah seks pula. Lorde pun udah hadir kembali. Dan ini jadi dari Nevi. Langsung di-counter dengan time turn yang dirigi oleh Digi. Tapi Nevi-nya begitu sekarat. Harus dirubahkan. Dan sayang sekali-kali ini. Gantrix Hero Wolf berhasil untuk mendapatkan 1 point kill-nya. Tapi permasalahnya adalah Minion yang udah mulai masuk ke arah base. Gantrix Hero Wolf menunggu wave yang selanjutnya. Dalam masalah B-Max mendapatkan Gantrix di sisi kanan. Tapi di sisi kiri terjadi perterangan antara Miracle. Menggunus langsung ke arah. Satu, dua, tiga. Hit. Masuk ke dalam base. Coba untuk pertahan dari Gantrix Hero Wolf. Tapi B-Max-nya tak terhentikan. Gak ada yang peduli sama B-Max. B-Max-nya terke arah kanan. Dan mendapatkan base milik Gantrix Hero Wolf. Itu tadi di B-Max hingga tetes terakhir tuh judulnya tuh. Iya. Ingat tetes terakhir. Udah gak ada yang peduli lagi sama B-Max. Dia udah nyerang-nyerang-nyerang. Sampai akhirnya base-nya udah rontok gitu ya. Luar biasa.